Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Kalau misalnya tadi Sudah ada program PAUD Nah ini boleh tahu sebetulnya program PAUD ini Lahirnya apakah karena memang tidak ada sama sekali Pendidikan PAUD di sana sebelumnya Atau mungkin permintaan dari warga Yang sudah mulai sadar untuk menjekolakan anak mereka Sekolah PAUD ada sih Tapi emang jaraknya Cukup jauh Dan Buat kami emang penting banget Di kampung Poncal itu emang gak ada Jadi saya buka lah pendidikan PAUD itu Karena Untuk memancing Untuk mengedukasikan Ibu-ibu Untuk peduli lagi tentang pendidikan Mungkin dari anak-anak di usia dini ini Jadi biar kita tuh gampang Untuk memberikan Apa ya Edukasi kepada ibu-ibu Celahnya tuh dari anak-anak kecil tadi Anak kecil Ini kalau kita lihat kan Ada gak sih penolakan sebelumnya Ketika mengajak mereka yang sudah lulus SD Sempat menganggur misalnya gitu Bersekolah, putus sekolah gitu Untuk kembali ke sekolah gitu Yang ada di lingkungan mereka Dekat padahal posisinya Sempat gak sih ada penolakan-penolakan seperti ini Banyak Sekali pun dekat posisinya Tidak sampai berapa meter gitu ya Karena gini Mereka tuh melihat Kita tuh Dibilang tuh sekolah mainan Karena kan kita Gambaran sekolah Orang-orang kampung tuh Gedung yang tinggi Bertingkat Atau bagus Ada pelang Dan segala-galanya Tapi Kita memang harus membuktikan itu Kita gak bisa Saya gak bisa ini Gak bisa apa ya Memaksa mereka Dianggap sekolah mainan gitu Iya Karena tadi kayak terbatasan bangunan gitu Sementara untuk sekolah mentari pagi sendiri Memang karena sifatnya masih menginduk ke SMP lain gitu Memang tidak ada bangunan khusus ya Pak Ihan Awalnya di teras malah Oh gitu Oke Terusnya Pinjem lahan mertua Kita bangun lah Saung bambu awalnya Saung bambu itu cuma buat kegiatan belajar-mengajar Dan Yang mengajar itu ya Para mahasiswa yang mengelola itu mahasiswa IPB Oke Semua Jadi waktu itu saya masih kerja sih Jadi Yang pertama-tama kita Apa Baru dibuka Dengan lahan tadi ya Dengan lahan yang terbatas Bahkan di depan Lahan keluarga gitu ya Akhirnya Kalau tidak salah itu sempat rubuh Karena terpikir angin Angin putih meliung Dan berpindah Berpindah akhirnya Sejak Dibangun lah yayasan desa mentari Kita Dapat Wakaf Lahan Oke Dari Kakak ya Dan Dibantu temen juga Umi Terus Terbentuk lah Lahan wakaf Itu 300 meter Yang akhirnya sekarang menjadi lokasi sekolah mentari pagi Sedemikian banyak tantangan yang sudah dihadapi Baik dari sekolahnya robo Sampai sekarang akhirnya sudah mendapat tanah wakaf sendiri Dan bisa berdiri Dengan baik Tapi Perjuangan Kang Cece pun tidak berhenti sampai disitu saja Karena Kang Cece pun juga memberdayakan Kaum ibu yang ada disana Untuk berwira usaha Seperti apa Ini kita lihat tayangannya berikut ini Upaya Cecep Suriana dalam membangun desanya Tak hanya sebatas mendirikan sekolah mentari Namun semangat dalam meningkatkan perekonomian Juga dibagikan dengan memperdayakan kaum ibu Untuk berwira usaha Misalnya saja Emi Yang selama setahun terakhir Aktif dalam kegiatan wira usaha Yang dikelola Cecep Hampir setiap hari Emi mengelola singkong Dari kebun warga Menjadi keripik lantak Berbagai rasa Selain itu Ada juga para ibu yang memproduksi Cemilan khas daerah Pasudan Yakni Cireng Produk cemilan hasil olahan warga ini Biasanya dipasarkan ke kota-kota sekitar Seperti Bogor Depok Bekasi Dan Jakarta Nantinya keuntungan hasil penjualan Akan dibagi rata kepada warga desa Dan sebagian digunakan Untuk biaya operasional sekolah Mentari Pagi Melihat semangat warga desa Serta antusiasme mereka Dalam berwira usaha Kedepannya Cecep juga berniat Mengembangkan industri kreatif Dengan melatih keterampilan menjahit Serta sablon kepada warga Minimal Orang tua itu punya Pemasukan Dan sadar bahwa Kalau orang tua itu punya uang Kemungkinan dia akan Menyekolahkan anaknya lebih tinggi Nah ini salah satu bentuk Concernnya Kang Cecep Terhadap keadaan Perekonomian di desa Ciretepilir juga ya Dan dengan Memberdayakan Ekonomi atau Kesejahteraan keluarga Apakah itu juga Akhirnya berdampak Kepada Respon ibu-ibu Atau orang tua Untuk kembali Akhirnya bisa Mengajak anaknya Kembali ke bangku sekolah Iya Ada 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 dampaknya Ada efeknya Apalagi kalau nanti Berjalan ya Kan Kita masih Dalam tahap pelatihan lah Kalau untuk menjahit juga Dan Bisnis lantak ini juga Baru berjalan Turun naik gitu Kemarin kan sempat turun Karena memang Masih Apa ya Melihat pasar Yang belum Saya kuasai Jadi ada apa aja sih Selain membuat Lantak tadi Cemilan ya Has daerah sana Kemudian ada Menjahit juga Ada kegiatan apa lagi Dan Gimana awalnya Bisa akhirnya Kepikiran nih Untuk ngajak ibu-ibu Untuk berwirausaha Ya awalnya sih Kepikiran buat Apa ya Saya mau bikin Sekolah mandiri Salah satunya Sebelum Sekolah mandiri itu Terbentuk Saya harus bentuk Wirausaha dulu Agar Ya saya sendiri pun Terbantu Karena Keseharian saya Biar ada Kesibukan juga Tidak Dan kedua Saya punya Apa ya Punya Misi kemedepan Punya anggaran Punya uang Untuk Operasional sekolah Biar tidak Mengandalkan Apa Mengandalkan Donatur lagi Atau ya Para pembina Biar lebih Biar lebih Aktif lagi Dengan adanya Kegiatan-kegiatan Seperti itu Polanya Jadi seperti apa Ketika Hasil keuntungan itu Akan sebagian Di Tindakan untuk Operasional Betul Jadi Mungkin kalau Dibilang mah Dibagi tiga Satu buat warga Buat warga yang Ikutan tadi ya Terus kedua Buat Sekolah Ketika buat Modal Oh Untuk modal tadi Bahan bakunya Jadi artinya Untuk cara Berdonasinya adalah Membeli barang tersebut Itu sekaligus Berdonasi sebetulnya Sebenarnya itu Sekolah dan kemajuan Iya itu Sebenarnya itu Kita pengen Kali lagi nanti Lebih jauh nih Kang Tentang bagaimana Kegiatan-kegiatan Di sana Ada apa saja Terus katanya juga Ada desa lain Yang justru pengen Sekolahnya Gabung gitu Sama teman-teman Di desa mentari Tapi kita tahan dulu Kita tahan dulu Pemirsa tetap bersama kami Di Bincang Hal Indonesia Iya